Lili menjalankan bisnis mie pelangi setelah menemukan kebanyakan dari kita sangat menyukai makanan yang terbuat dari mie dan kurang mengkonsumsi saiznya. Bak mie adalah salah satu jenis makanan yang banyak disukai orang. Apalagi makanan ini cenderung gampang didapat. Beranjak dari fenomena itulah, maka beragam bak mie tercipta. Nah ada yang baru, namanya bak mie pelangi. Disebut pelangi karena mie-nya memang beraneka warna. Ada tiga warna yaitu merah muda, hijau, dan kuning. Uniknya meski bukan seperti bak mie kebanyakan, rasa mie pelangi tetap enak di lidah. Bak mie-nya gurih banget, lembut gitu. Buahnya tuh terasa banget gurih. Kurisnya memang beda dari dengan mie yang lain. Pemilik warung mengaku, minyak aman dikonsumsi dan sehat karena mengandung banyak serat. Pelangi-nya kita bikin dari lid, merah lid, wortel, dan sawi hijau. Lili menjalankan bisnis mie pelangi setelah menemukan kebanyakan dari kita sangat menyukai makanan yang terbuat dari mie dan kurang mengkonsumsi sayur-sayuran. Apalagi anak-anak juga sangat menyukai mie. Kemudian Lili menemukan ide membuat mie ditambah sayur-sayuran. Saat ini Lili menggunakan tiga jenis sayuran. Bak mie merah berasal dari bit, bak mie hijau berasal dari sayur sawi, dan bak mie kuning berasal dari wortel. Lili bermula hati memperlihatkan cara membuat mie pelangi. Bit, bak mie hijau, dan sawi masing-masing dihaluskan. Kemudian diambil sarinya, lalu dicampur garam. Sari sayuran dicampur tepung dan telur, dan adonan pun dicampur hingga rata dan tidak lengket. Setelah 15 menit diaduk, warna mie pun terlihat merata. Kemudian adonan diangkat untuk digiling dalam mesin dan dipres. Proses kali ini merupakan proses paling lama karena harus dilakukan berulang-ulang agar adonan menjadi semakin tipis. Setelah tipis, adonan digiling lagi agar keriting dan terpisah-pisah. Lihat hasilnya, benar-benar jadi bak mie keriting kan? Kalau sudah begini, mie tinggal disajikan bersama cah jamur, sapi, ayam, ataupun bakso. Rasanya pun tidak kalah lezat dengan bak mie lainnya. Cukup merogoh kocek 8.000 rupiah saja, harus sudah dapat menikmatinya. Enaknya kenapa? Buri. Gimana enaknya? Ini gelantuk. Aku suka buri. Aku suka buri. Nah, bila buah hati Anda suka mie, tapi tidak suka sayur-sayuran, mungkin mie pelangi ini bisa menjadi salah satu solusinya. Apalagi pembuat mie pelangi mengaku, mie pelangi tersebut tidak menggunakan zat pengawet. Selain aman dikonsumsi untuk mereka yang mempunyai penyakit mah, bak mie ini juga baik untuk menurunkan kolesterol Anda karena mengandung serat yang cukup tinggi. Kartika Merdekawati, Agus Muncir, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten.